ini adalah di layar TV kita akan coba ubah nama masjidnya disini di pengaturan ada masjid edit masjid Nur Iman lihat ini kalau ada namanya nama masjidnya panjang kita bisa tambah disini kita edit nah otomatis di titinya juga akan berubah seperti itu bagaimana mengubah kontennya kontennya ada disini menu konten kita tinggal tambahkan kontennya disini nah ini ada posisi tengah atau bawah kalau tengah ada disini tapi kalau bawah disini kita coba di tengah ini kalau ada text harapnya kalau tidak ada text harap kita pakai text dulu ini konten di tengah kita tambah dia akan otomatis reload ya kalau berhasil menambahkan kita coba kita coba itu ada konten yang barusan kita tambahkan sama seperti untuk yang di bawah ini kita tinggal pilih saja bagian bawah untuk running text seperti itu disini juga kita bisa menambahkan user agar kita bisa menambahkan jadwal imam terus jadwal khotib jadwal muazzin seperti itu kita bisa tambahkan disini karena berhubung cuma dua data ya ada user 1801 sama sistem disini kalau kita masukkan ada petugas salat jumat ada tanggalnya disini ada tanggal timat tanggal 12 ini nama anda karena usernya baru satu jadi kita cuma bisa pilih user ini doang kotibnya siapa imamnya siapa seperti itu imam kita tambah oke terus kita coba disini juga ada jadwal kajian jadwal kajian terus disini jadwal imam salat kalau tadi jadwal petugas salat jumat disini ada jadwal salat kita lihat disini kita pilih coba oke simpan kita lihat perubahannya untuk jadwal imam akan muncul disini jadwal imam hari ini subuh 1 sama 6 untuk pengaturan waktu solat waktu solat waktu solat disini ada time zone ada ketinggian laut ada sudut fajar sudut malam latitude sama longitude perlu dipartikan disini yang perlu diubah hanya bagian disini ada 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 Asia jakarta kalau dia waktu indonesia bagian barat terus ada makasar kalau bagian tenah terus ada jayapura kalau bagian timur disini ada GMT7 ya waktu indonesia barat jakarta tentunya terus disini ketinggian laut saya rasa ini tidak perlu di edit sudut fajar sama sudut malam yang perlu disini adalah latitude sama longitude ini bisa didapatkan dari google mat disini ada juga metode perhitungan solat asar disini defaultnya imam syafi'i maliki sama hanbali mungkin cukup segian proses koneksi koneksi dari raspberry ke smartphone selamat menikmati